Kan gue dikasih kerjaan nih Dikasih apa sih namanya Misi Dikasih misi Buat ngelove Yang di Tokopedia ini Terus setelah misi Dia akan minta Ini Data pribadi kita Data pribadi kita Blablabla Blablabla Terus ini dia gue bikin kesel kan Sudah kak Data dirinya diisi dulu ya kak Baik Bagaimana kak Sudah kak Belum diisi kak Apanya kak Oh di blog gue Ada sebuah Kasus yang Sebenernya kemarin Lagi Gue dalami Karena gue penasaran Karena makin lama Makin deket ke gue Yaitu Kasus Percobaan Skem Kerja-kerja Part time Berak Tay kucing Yang biasa lo temuin Di whatsapp Whatsapp Yah 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 Semuanya bermula Ketika Berita ini rame Berita ini Berisi Ada seorang Karyawati di Jakarta Selatan Yang Ditipu Hingga 48 juta Dari Modus Kerja part time Like sama subscribe Youtube Ah gitu Capek banget gak tuh Aduh 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 Nih Buat lo yang belum tau Gue sarankan Lo hati-hati Kalau misalkan Dapet whatsapp Yang Seperti ini Yang nih Kayak gini Kayak Halo kak Hai saya Alva Apakah anda masih mencari pekerjaan Kami memiliki kesempatan kerja yang bagus Dimana anda bisa bekerja dari rumah Dan tidak ada biaya yang harus dibayarkan Loh Iya juga ya Padahal di kalimat awal Dia bilang kayak Tidak ada biaya yang harus dibayarkan ya Nih nih Gue kasih contoh yang lebih panjang deh Bentar ya Bentar Gue udah di blok sama orangnya Kesel gue Nah nih Ini cacetan gue nih Ini hanya kerja paru waktu kak Jadi tidak mengganggu pekerjaan kakak Oke Terima kasih perusahaan kami Bekerja Dengan pedagang Tokopedia Pedagang Tokopedia Bersedia berinvestasi Untuk meningkatkan popularitas mereka Gitu Intinya lo akan dikasih Kayak semacam harapan-harapan palsu Untuk mendapatkan uang secara instan lah Gitu sederhananya Dia disini bahkan bilang Kayak anda bisa mendapatkan 30 ribu sampai 600 ribu per hari Gokil Gokil Terus gue nanya Sosok-sosok nanya Caranya gimana kak Baik kita mulai Ini kan gue dikasih kerjaan nih Dikasih apa sih namanya Misi Dikasih misi Buat nge-love Yang di Tokopedia ini Terus setelah misi Dia akan minta Ini data pribadi kita Data pribadi kita Blah 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 Terus ini dia gue bikin kesel kan Sudah kak Data dirinya diisi dulu ya kak Baik Bagaimana kak Sudah kak Belum diisi kak Apanya kak Oh di blok gue Nah Urutannya adalah Setelah lo Mengisi data tersebut Lo akan diberikan misi lainnya Dia akan membayarkan Lo ngisi misi lainnya Dia tetap ngebayarin Untuk Membuat lo Percaya Kayak Wah gue bisa dapet duit instan nih Gitu Gue bisa dapet duit Cuma-cuma nih Tapi tiba-tiba Akan ada Masanya Satu titik Dimana lo harus Deposit dulu Depositnya Dengan kalimat Mereka bakal bilang Kayak Oh kami harus jaga-jaga kah Harus ini harus itu Jadi harus deposit dulu Nanti setelah misinya selesai Hadiah dari misi itu Akan kami bayarkan Bersama depositnya Kemudian Orang yang terperdaya Itu akan Melakukan deposit tersebut Terus mereka akan Ngasih Hadiah dari Ngerjain misi Sekaligus deposit Katakan-kala lo deposit 200 ribu Dia akan ngebalikin 280 Lo deposit 400 Dia naikin jadi 520 Maksudnya kayak Setiap deposit yang lo Kasih ke dia Lo akan dapatkan Hadiah yang Katakan-kala 15-20% Dari deposit tersebut Cuan banget dong Sampai akhirnya lo mikir Kayak Wah gue bisa kaya Kalau aku nambah duit lagi Terus Terus Sampai ada di titik nominal Yang tidak masuk akal Tapi lo tetap percaya Terus tiba-tiba Kayak duit yang gak bisa Lo tarik Orangnya hilang Lo kaget Lo kegep Lo panik Dar Stress Itulah modus penipuannya Cukup keren Kalau misalkan Lo adalah Orang-orang Kayak gue Yang berhenti Di nominal-nominal awal Sebelum akhirnya Dia minta deposit Karena mereka ini Penipu-nipu Brengsek ini Mereka itu rela Untuk mengeluarkan uang Mereka kayak Berani untuk Ngasih 30 ribu 60 ribu Membangun integritas Kepercayaan kamu Sampai akhirnya Kamu bisa terperdaya Kalau bisa Lo stop Mungkin Dari sebelum Dimintain deposit Kayak Lo kan bakal dikasih 30 ribu nih Cuma-cuma Ya kayak ara Terus Lo dapet 60 ribu Cuma-cuma Terus tiba-tiba Minta deposit Dah lo blok Nah gitu Lo dapet duit Tiba-tiba gak ngapa-ngapain Cuman Kerjaan gue gampang men Gue cuman nge-like Produk Di Tokopedia Udah gitu Dan Kasusnya sama Mbak-mbak Karyawati ini Misinya itu Adalah nge-like Dan nge-subscribe Atau nonton Video Youtube Dah Apakah beda Ya sama-sama aja Cuman misinya aja Yang dibedain Penipuannya mah Sama gitu Pada akhirnya Kita jelaskan Kronologinya Terlebih dahulu Semuanya berawal Pada tanggal 18 Juni Tepatnya hari Minggu Ada perempuan Berinisial COD Wah bagus nih Bagus Bagus Yang berusia 24 tahun Dihubungi sama orang Yang bernama Kiara Anissa Melalui Whatsapp Dalam komunikasinya Kiara Anissa Si orang Whatsapp ini Menawarkan pekerjaan Paruh waktu Atau part time Dengan tugas Berupa memberikan like Dan subscribe Seorang Youtuber Korban ditawari Bayaran sebesar 500 ribu Hingga 1,4 juta Lebih gede nih Dari yang gue tadi Karena tugasnya gampang Dan bayarannya lumayan Akhirnya COD ini Tergiur Untuk mengambil Pekerjaan tersebut COD ini mengaku Kalau misalnya dia ini Udah ngelakuin tugas pertamanya Yaitu like Dan dia mendapatkan bayaran Sesuai dengan perjanjian Dengan admin tersebut Terus itu kan misi pertama Nah misi kedua Sama misi ketiga Masih berjalan lancar Kayak COD ini Ngelakuin tugas Yaitu like-likin video Sama nge-subscribe akun Terus dapet bayaran Gitu Tugas keempat Tiba-tiba COD ini Harus membayarkan deposit Terlebih dahulu Dimana kalau dia Nggak bayar deposit Dia nggak bisa Melanjutkan misi-misinya itu Dan akhirnya Nggak bisa mendapatkan duit Lalu ketika Ada permintaan Untuk deposit ini Ada 3 pilihan Ada 3 pilihan Harga yang bisa dia pilih Jadi kayak Ada 200 ribu Ada Berapa ratus ribu Ada berapa ratus ribu Gitu Nah dia tuh Untuk jaga-jaga Mungkin Milih yang nominal Paling kecil Yaitu 200 ribu Ketika dia deposit 200 ribu Dia bakal mendapatkan reward Atau bonus 60 ribu Jadi kalau misalkan Dia udah ngelakuin tugasnya Yaitu nge-like doang Dia bakal mendapatkan uang 260 ribu itu Tapi ya 200 ribunya Harus dikasih dulu Jatuhnya kayak Semacam Jaminan lah Itu kan tugas keempat Tugas kelima Ke enam Ke tujuh Ini makin lama Depositnya makin tinggi Terus dia Sempet transfer 2,3 Depositnya Dan dijanjiin Keuntungan 3,1 juta Wah biru tuh Mata tuh Ijo Duit lah Gimana dong Kalau enggak Sampai akhirnya Setelah deposit itu Dia masuk ke Grup Telegram Nah di grup telegram itu Korban diminta Ngelakuin misi Yaitu ngebeli barang Melalui marketplace Yang gue curigai Adalah Si barang ini Dijual sama si penipunya Breksik Tapi masih pake sistem yang sama Yaitu Dia COD ini Harus membayarkan deposit Terlebih dahulu Untuk ngejalanin misinya Sampai akhirnya Ada di titik 5,5 juta Untuk ngejalanin misi Yang beli-beli barang itu Terus dia tetep ngikut Tetep dapet reward Tapi enggak Ngeri kasih tau rewardnya berapa Sampai akhirnya Tiba-tiba Dimisi kedua Yang beli-beli itu Depositnya tiba-tiba Naik tinggi banget Yaitu jadi 16 juta Rupiah Tetep diikuti nama dia Duit Mayan gitu Nah yang jadi permasalahan Ketika dimisi terakhir Misi terakhirnya itu Harus mengeluarkan uang Sebesar 44 juta Rupiah Di titik itu Si COD ini Mengaku udah gak Mampu lagi Buat ngeluarin duit segitu Cuma bisa Mentok yang di 25 aja Jadi kan Misi yang beli-beli ini Dimulai dengan Kayak 5,5 juta 16 juta Kemudian terakhirnya di 44 juta Nah dia gak sanggup Bayar 44 juta Dia sanggupnya Bayar 25 juta aja Nah masalahnya adalah Reward yang dia terima itu Gak langsung Setelah menjalankan misinya Tapi nunggu 4 misinya itu selesai Misi-misinya kan Belum selesai itu Nah ternyata Setelah dia transfer Yang 25 juta itu Dia langsung minta Kayak Eh gimana nih Duitnya Ayo Ayo dong Untung lagi dong Tapi kalimat dari si penipunya Bilang kayak Oh gak bisa kah Harus misinya diselesain dulu Nah dari situ Dia nyelesain misinya dulu Ditungguin Tapi kok ditungguin Gak dapat-dapat nih Rewardnya Akhirnya protes lah Dia ke adminnya Admin yang di telegram itu Mungkin Tapi akhirnya Setelah protes-protes itu Yang dia dapet Malah Dia disuruh Ngelunasin dulu Dan harus Ngebayar OJK 44 juta lebih Kalau uangnya Mau dicairin OJK ini kan Otoritas Jasa keuangan kan OJK ini kan Badan hukum Kenapa suruh Bayar pajak Ke badan hukum Ini kayaknya penipunya Alasan-alasan Tolol aja dah Eh Harus bayar pajak Ke OJK OJK tau apa Perkara ini Setelah itu Akhirnya COD ini sadar Kalau dirinya Udah ditipu Sama perusahaan Fluencer-fluencer Tai kucing itu Dan akhirnya Dia pun Ngelapor Ke pihak Kepolisian Dan akhirnya Diskrim Sus Apa sih namanya Yang Cybercrime Cybercrime gitu Polisi Pokoknya itu deh Ngurusin kasusnya Dan Akan berusaha Menangkap siapapun Dalang dari Orang-orang yang Ngecat-ngecat Whatsapp itu Yang menjadi Permasalahan Inti poin Dari perkara ini Adalah Ternyata COD Menggunakan Uang pinjol Untuk membayar Deposit-deposit Yang harus Dia berikan Gimana Nggak Stres Gue sih Stres Banget Tapi kok Kalimatnya 48 juta Yang disini Oh 48 juta Oh total ini Nggak sih 5,5 Tambah 16 21,5 21,5 Tambah 2 Oh gini Jadi dia Dia kan deposit nih Deposit yang pertama Yang buat beli-beli itu Di 5,5 Misi kedua 16 Misi terakhir 44 Jadi dia Dari deposit pertama ini Nggak Nggak dapet duit Jadi kalau Mau dia dapet Rewardnya Harus 4 misi Ya tentu Orang kagak Sanggup lah Oh ini permainan-permainan Tolong nih Jadi gini Jadi gini Sederhananya Lu kalau mau dapetin Rewardnya Lu harus menyelesaikan 4 misi 4 misinya ini Dibikin mustahal Mustahil Mustahil Awalnya 5,5 Naik jadi 16 juta Tiba-tiba Naik jadi 44 Misi keempatnya Kita nggak tau nih Bisa jadi 100 juta Dengan anggapan Rewardnya itu Adalah akumulasi Dari semua deposit Yang udah dimasukin Berserta Bunga-bunganya itu Dan kemudian Mungkin dia Si Siapapun Penipunya ini Baru bakal berhenti Sampai terkuras habis Yaitu si Misi keempat ini Yang mana kita Nggak tau berapa Mungkin ratusan juta Makanya Dia bisa sabar Banget ya Butuh model loh Untuk penipuan ini Gila Secara total Korban merugi Hingga 48,8 juta Nih ya Saran dari Orang-orang yang Pernah mendapatkan Penipuan seperti ini Kalau mau Jadilah seperti ini Dia dapet 20 ribu 40 ribu 40 ribu 40 ribu Waktu disuruh depo Cabut Nah Gitu Ini lumayan berapa nih 80 120 Tambah 20 140 500 Wah lumayan ini Lumayan Kamu dapet 120 Lumayan Itu caranya Yang baik Menipu penipu Masalahnya Yang sedih adalah Uang-uang ini Siapa tau adalah Uang-uang hasil Penipuannya dia Yang sedih tuh Itu men Aduh ini duit Yang gua nikmati Adalah uang orang yang tertipu Kok bisa lu sih Ditipu Lah kan lu nikmati hasilnya Hah gimana tuh Kalau kayak gitu ceritanya Bukankah kalau kayak gini Artinya Kita Atau orang-orang yang berhasil Mendapatkan uang ini Juga Komplotan What What No Ya Sedih banget Saran sederhana Dari gua Dari kawan Yang udah nemenin lu Lewat suara-suara di youtube Tidak ada Yang namanya Kaya secara instan Kecuali Lu menikahi Kakek-kakek Nenek-nenek yang udah mau meninggal Tapi kaya raya Maling Resikonya digebukin Jadi Koruptor Apa jadi koruptor aja Eh Koruptor tuh kayak Lu korupsi kayak Kayak kemarin tuh Siapa 8 8 triliun 8 triliun Terus lu kayak yang Ya 3 triliunnya lu simpen deh Gitu Jadi kayak ketahuannya Cuman 5 triliun Terus Lu ditangkep Katanggala Ya 10 tahun Gitu 10 tahun Oh 2 tahun doang Wah Itu udah cuan banyak banget bro Alah Gimana sih Jangan Jadi koruptor masuk neraka Paling bawah Bawahnya bawah Kayak injek-injek Nama orang di neraka Udah mau di neraka Di injek-injek orang di neraka Mampus gitu Oh atau gini aja ya Maksudnya kan dia itu Masuk ke dalam Grup Telegram Iya kan Di grup Telegram itu Ada admin ya dong Yang menyuruh mereka Untuk melakukan tugas ini Tugas itu Berusahanya ditangkapnya Dari sana aja gak sih Iya masalahnya Kita lagi ngomong sama penipu ini Penipu tuh pinter-pinter Kalau mereka gak pinter Mereka gak jadi penipu Mereka jadi Albert Einstein Pinter kan Salah-salah pinter Apa sih Ah lanjut lah Cabut lah Ya hati-hati Tidak ada yang namanya Kayak Instan Tidak ada Tidak ada Viral Pria Misterius BAB Di JPO Alta Semangki Aduh kenapa gue ketawa ya Lagi naik mobil Anak-anak Tiba-tiba kaca mobilnya Ada Tai Ada sebuah fenomena Yang tersebar di internet Itu ada seseorang Yang melakukan kegiatan BAB Tapi bukan kamar mandi Melainkan di jembatan Penyeberangan orang Atau JPO Yang dimana itu Merupakan tempat umum Aduh ya Allah Bahasan apa Aduh ini scriptnya Rada niat lagi Tanggal 22 Juni Jam 3 sore Ada orang yang bolak-balik Terus menerus di JPO Daerah Semangki tersebut Tiba-tiba orang yang bolak-balik Itu berhenti Terus membuka celananya Dilanjutkan dengan jongkok Dan dihadapkan ke arah jalan Maksudnya ketika lu ngeliat Ada orang jongkok Di JPO Buka celana Gak mungkin dia lagi Ngerjain soal UN dong Gak mungkin dia lagi Berusaha membenahi Tatanan dunia dong Dia boker disana Nah entah kebetulan Atau gimana Ada salah satu orang Yang kebetulan lagi Mau ngambil foto JPO tersebut Malah ke foto orang Yang lagi boker Iya Foto tersebut dikasih Ke salah satu akun media gitu Akhirnya menjadi viral Yang perlu diketahui juga JPO tersebut Merupakan lokasi Yang ada di atas gitu Jadi yang di bawahnya Itu kayak jalanan biasa Jadi ada kemungkinan Kotoran itu Bisa kena orang yang di bawah Bayangin orang lagi naik motor Lagi naik motor Tiba-tiba Apa nih Kok rada sepet Oh yang lagi makan langsung Apaan sih Gak tau ya Rasa tahi kayak apa ya Aduh yang lagi makan BT banget Untungnya petugas Transjakarta Yang ada disana Langsung membersihkan kotoran tersebut Oh Masuknya ke jalur busway Untungnya Tapi BT juga gak sih Lagi naik busway Tiba-tiba ada yang Di kaca depan Tiba-tiba di wiper Identitas pelaku Yang melakukan itu Belum diketahui Tapi dari informasi Yang didapatkan Dari pedagang-pedagang Yang ada di sekitar JPO Pelakunya adalah ODGJ Camat Setia Budi Kemudian mengerahkan Satpol PP Dari kecamatan Dan kelurahan Untuk mencari pelaku Yang melakukan itu Dan bakal kena Hukuman ringan Karena tertulis Di salah satu peraturan Peraturan daerah DKI Jakarta Oh Peraturan DKI Jakarta Mungkin bilangnya kayak Dilarang buang air besar Sembarangan gitu Adih Sampe dicari polisi loh Ya kelakonnya kayak tayi sih Maksudnya kayak gimana ya Pria yang BAB di JPO Diduga ODGJ Kerap tidur di kolong Semanggi Ya kenapa gak buker Di kolong semanggi aja Kenapa harus di atasnya Jembatan Hai Cincah Ada yang bilang ini adalah Bukti protes Terhadap pemerintah Kenapa Kenapa bukti protesnya Boker di jalan Ayo kita buka-buka Twitter deh Buka-buka Twitter Untuk mencari Sesuatu yang sekiranya Bisa mencari bahasan Menarik Woy Yakin bisa ngatur perempuan Tuhan aja ngasih alis Dia gambar ulang I'm feeling lonely Eh ini si Timothy Ronald Timothy Ronald ini dia Masih jadi pembahasan Orang-orang ya Masih rame gitu Ya ampul Dia mau jadi kayak semacam Ini gak sih Semacam Siapa dia namanya yang kemarin Murah banget Itu siapa dia Indraken sih Kayaknya mau jadi kayak Indraken Gue bahkan salah satu video Yang gue tonton sampe abis itu Video Timothy Ronald Plagiat Selama Berapa menit 15 menit Jadi ini edukasi-edukasi Yang gue sampein disini Itu lu bahkan ketemu tempat lain Karena ini semua Dari otak gue sendiri Dateng ke hotel-hotel Bintang 5 di Jakarta Kalian coba dateng Terus tiba-tiba Aku Mau bikin Universal School sendiri Tiba-tiba Itu kopian dari Andrew Ted Ya pokoknya lu tonton aja video ini Maksudnya ini udah ditonton 738 ribu orang 738 ribu kali Apakah kamu masih mau mempercayai Kalimat-kalimat kesuksesan orang-orang Di sosial media men Dan kenapa ngomongnya Backgroundnya harus selalu Persahaman Pergrafikan gini ya Ini Binance gak sih ini Ini gue ingat lagi Jaman-jaman main Binance Future Rungkat Apa ya Ente-entean Oh dia juga sempet dirujak tuh Gara-gara dia bilang kayak Gue akan bikin solusi Buat sistem sekolah scam Yang beredar Sekolah untuk anak jalanan Tapi ternyata Sekolah untuk jalanan 7 juta per tahun Orang jalanan mana 7 juta per tahun Sebenernya timnya dia udah Meng-clarify itu sih Tapi kan tetep aja Gak masuk akal Parkir Toll dan lain-lain Itu tanggung jawab Dari customer Tapi jangan salah guys Sebenernya Nih Pihak aplikasi Sudah memberitahu Bahwasannya tarif ini Belum termasuk Ongkos tol dan parkir Oh iya juga ya Buat lo Lo yang kadang Suka komplain Ketika di Mintain Perkara Katakan lo naik gocar Terus lo Minta cepet Akhirnya Drivernya nanya Lewat tol aja berarti kak Iya lewat tol aja Terus ketika Lo dimintain Duit tolnya Lo marah-marah Ya lo berarti kagak Baca tulisan Tarif ini Belum termasuk Ongkos tol Dan parkir Yang ada di bawah Ini edukasi yang bagus sih Gue aja kalo gak baca ini Gak engah gitu Jadi Jangan marah-marah Kalo misalkan lo minta cepet Lewat tol Terus lo kayak Berhenti di tempat apa Parkir Tapi lo gak mau bayarin Ya lo tay Cara paling bagus emang Kalo mesen gocar Itu bawa tol sendiri gak sih Bawa tep-tepan tol sendiri Ya udah dihapus Gue pengen ngebahas ini kan Jadi Ada pembahasan Yang sempet rame di twitter Ada Lewangan kerja part time Nongkrong dibayar Bayarannya tuh 70 ribu sampai 100 ribu Ini sempet gue bahas di live Terus Gue nemunya tuh dari ini Depok.jawamedia Tempat orang nyari kerja ini Loker-lokeran Dan bener persis Kalimatnya kayak gini Cuma duduk nongkrong Sekitar 3 sampai 4 jam Untuk sekedar meramaikan cafe Agar terlihat ramai Setiap seminggu 4 kali atau 5 kali Sampai jumpa di video selanjutnya